Intro Mengimani kehidupan di alam kubur adalah kewajiban bagi setiap muslim dan mukmin Di alam kubur kelak akan ada pertanyaan dari dua malaikat munkar dan nakir kepada si mayid tentang selama kehidupan di dunia Kedua malaikat ini seringkali digambarkan berwajah bengis dan menakut Tak ayal, terkadang seseorang bertanya-tanya pada diri sendiri Mampukah ia kelak menjawab pertanyaan kedua malaikat kubur itu Sedang melihat fisik keduanya saja sudah terbayang begitu menakutkan Hal serupa ada dalam benak Sayyidina Umar bin Khattab Imam Jalaluddin Az-Suyuti dalam kitabnya Al-Hu'l-Fato menuliskan sebuah riwayat dari Al-Jazuli dalam kitab Syarhur Islah Suatu ketika Rasulullah berbicara kepada para sahabat perihal munkar dan nakir Digambarkannya malaikat munkar dan nakir akan mendatangi seorang mayid di kuburan dalam bentuk yang begitu menyeramkan, berkulit hitam, bengis, keras, dan sifat-sifat buruk dan menakutkan lainnya Mendengar penuturan Rasulullah itu Sayyidina Umar bertanya Rasul, apakah saat di kuburan nanti aku sama seperti sekarang ini? Ya, jawab Rasul Kalau begitu, demi Allah akan aku lawan kedua malaikat itu ujar Sayyidina Umar menimpali Konon, setelah Sayyidina Umar bin Khattab meninggal dunia, putra beliau yang bernama Abdullah bermimpi bertemu dengannya Dalam mimpi itu Abdullah menanyakan ihwal bapaknya di alam kubur Umar menjelaskan kondisinya di alam itu, aku didatangi dua malaikat Keduanya bertanya kepadaku, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu? Aku jawab, Tuhanku Allah dan Nabiku Muhammad Lalu kepadanya aku tanyakan, kalian berdua, siapa Tuhanmu? Mendapat pertanyaan seperti itu kedua malaikat itu saling berpandangan Salah satunya berkata, ini Umar bin Khattab Lalu keduanya pergi meninggalkanku Demikianlah Sayyidina Umar bin Khattab Ia tak hanya berani di dunia saja, tapi di alam kubur pun keberaniannya tetap kuat Kisah tentang orang-orang yang menjawab pertanyaan munkar dan nakir Sebagai mana jawaban Umar di atas tidak sedikit Banyak ulama dalam berbagai kitabnya yang meriwayatkan kisah-kisah semisal Seperti Yazid bin Harun yang ketika ditanya kedua malaikat perihal siapa Tuhan dan Nabinya Beliau menjawab, pertanyaan seperti ini diajukan kepadaku Sementara 80 tahun lamanya aku mengajarkan jawabannya kepada banyak orang Lalu kedua malaikat itu pergi meninggalkannya Az Suyuti dalam kitabnya di atas menjelaskan bahwa ada segolongan orang yang kelap di alam kuburnya Sama sekali tak ditanya oleh kedua malaikat munkar dan nakir Seperti para syuhada, sidikin, dan lainnya Mungkinkah diri kita menjadi bagian yang dikecualikan itu? Walau alam Terima kasih telah menonton!